Tiga Maha Besar Jilid 22 Pemuda itu hendak mudur ke belakang untuk menghindar, namun jalan telah buntu, dalam gugupnya tanpa berpikir panjang sepasang kakinya segera menutup permukaan tanah kemudian menyeruak dari sisi kiuim kaucu dan menyambar ke belakang punggung lawan. Dikala tubuhnya masih berada di udara, pedang bajanya yang menyelang di dada secepat kilat membabat ke arah tenggorokan musuh. Dalam pertarungan yang berlangsung antara dua jago lihai, jarang sekali ada yang mau bertarung dengan melewati di atas kepala musuhnya, tapi Hoa Tianhang terpaksa harus berbuat demikian, hal ini disebabkan karena kesatu keadaan sudah hamat terdersak, kedua bila jurus Taishan Yateng dari kiuim kaucu telah digunakan kemudian dia akan berganti jurus, Maka arah yang paling susah dicapai oleh serangannya itu adalah atas bahu kirinya, karena itu Hoa Tianhang melayang lewat dari titik kelemahan tadi. Meskipun demikian, andai kata seseorang tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna, kendatipun dia ada hasrat untuk berbuat demikian, belum tentu kekuatannya mampu melakukan. Baru saja kiuim kaucu merasakan serangannya mengenai disasaran yang kosong, desiran angin tajam telah menyambar dari sampingnya, menyusul pula musuh telah muncul di depan mata, dalam terperanjatnya cepat dia putar hinggang sambil mengirim toyanya membabat ke arah belakang dengan jurusin leong pakui, Naga sakti mengebaskan ekor, terang sepasang senjata beradu satu sama lainnya menimbulkan letupan bunga api, kedua belah pitak sama-sama merasakan lengannya jadi kesemutan. Dengan suatu gerakan hampir menempel di samping telinga kiuim kaucu, secepat kilat pemuda itu menyambar lewat dan melayang turun di belakang tubuh lawan. Gerakan tersebut boleh dibilang dilaksanakan dengan menempuh bahaya maut, sampai jago yang hadir di situ sama-sama terberanjat dibuatnya, mereka merasa kaget bercampur terkesiap. Terutama sekali ketika dilihatnya Hoa Tianhang menyambar lewat dari samping pelingah ketua mereka, saking gugup dan kagetnya hampir saja mereka menjerit tertahan. Tiam Curuang siksa lekiu gi kuatir kalau kaucunya terluka, tanpa pikir panjang ia getarkan tangannya ke depan, tiga batang paku penembus tulang yang mengandung racun keji segera menyergap ke arah punggung Hoa Tianhang. Pada waktu itu sepasang kaki Hoa Tianhang belum mencapai tanah, padahal tenaga luncurnya telah habis dan tenaga baru belum sempat dihimpun, serangan senjata rahasia itu menyambar ke muka dengan begitu cepatnya, jelas sulitlah bagi pemuda itu untuk menghindar. Hampir lekiu gi bersorak kegirangan ketika ia lihat Hoa Tianhang masih tetap tidak merasakan datangnya ancaman senjata rahasia riap pada baleriku dua beracin itu ajdab harocir menempel di atas punggungnya, terbayang bagaimana seorang jago lihai bakal mampus di tangannya, air mukanya kontan berseri. Siapa tahu, seolah-olah di atas punggung Hoa Tianhang tumbuh mata, menanti paku-paku beracun itu hampir menempel di atas punggung, pedang baja itu diayun ke belakang tiling. Tiling Tiling ketiga batang paku beracun itu langsung menempel di ujung pedangnya. Perlu diketahui pedang itu terbuat dari baja dan di atas pedang tersebut terdapat kekuatan besi samberani yang kuat, begitu menempel di ujung pedang maka ketiga batang paku itu sama sekali tidak rontok. Hoa Tianhang masih tetap tenang seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu kejadian bahkan memandang sekejap pun tidak, sorot matanya yang tajam menatap di atas wajahnya Kiu Im Kau Chu tanpa berkedik. Paras muka Kiu Im Kau Chu yang nasarnya sudah pucat, kini berubah makin memucat hingga seperti kertas, sedikit pun tidak nampak warna darah, matanya yang tajam memancarkan nafsu membunuh yang tebal, mukanya menyeringai bengis hingga persis seperti malaikat buas dari neraka. Diam-diam Hoa Tianhang merasa bergidik, pikirnya, watak orang ini aneh sekali, aku toh tidak terikat dendam sakit hati apa-apa dengan dirinya, kenapa? Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, tiba-tiba Kiu Im Kau Chu berkata dengan suara keras, engkau toh anggap kamu kuat, kamu tangguh. Kenapa tidak berani beradu kekerasan dengan aku Hoa Tianhang tertawa? Mau adu kekerasan tentu saja boleh, cuma tak dapat dilangsungkan di atas peraru ini katanya. Saat itulah tiba-tiba Tiam Chu ruang siksaan Lek Yogi menimrung dari samping, lapor Kau Chu, sudah lama Tiam Chu istana neraka naik ke atas daratan namun sampai sekarang belum nampak kembali, Jangan-jangan di atas pantai telah terjadi peristiwa di luar dugaan Kiu Im Kau Chu terkesiap, cepat dia alihkan pandangan matanya ke arah daratan, pantai memang kosong tak kelihatan seorang manusia pun, baik anak buah Kiu Im Kau maupun Pekun Gie seolah-olah lenyap di telan bumi. Terdengar Lek Yogi berkata kembali, Pekun Gie mengetahui pula tempat persembunyian dari pedang emas itu, Kalau kita sampai didahului olehnya, kerugian yang kita derita akan terlalu besar, sembari berkata sorot matanya melirik sekejap ke arah pedang baja yang berada di tangan Hoa Tianhang, Maksudnya lebih baik Seng Kau Chu turun tangan merampas pedang baja milik anak muda itu lebih dulu, sehingga kalau sampai pedang emas tersebut didahului orang, mereka tak akan sampai memberita kerugian besar. Sepasang biji matuk Kiu Im Kau Chu berputar kencang, tiba-tiba serunya dengan nyaring, Hoa Tianhang, tinggalkan pedang baja itu, aku akan persilahkan engkau naik ke daratan. Bila kita berjumpa lagi di kemudian hari, aku berjanji tak akan mencari kemenangan darimu dengan andalkan senjata bagi orang persilatan, pantangan yang paling besar adalah hutang budi kepada orang lain, Dalam anggapan Hoa Tianhang ia telah hutang budi kepada Kiu Im Kau Chu, bila hutang tersebut tidak cepat dibayar lunas maka sepanjang hari hidupnya tak akan tenang. Maka sambil tertawa paksa sahutnya, aku bersedia menggunakan pedang baja ini sebagai imbalan dari lengci berusia seribu tahun itu, cuma kau Chu pun harus memberi jaminan kalau mulai hari ini engkau tak akan mencelaka Giyok Teng Hu Jain bahkan apabila dia berkeinginan untuk tinggalkan Kiu Im Kau, Maka kau Chu tak boleh menghalang-halanginya baik jawab Kiu Im Kau Chu dengan suara lantang, kita berjanji dengan sepatah kata itu, asal pedang baja itu kak serahkan kepadaku, aku pun akan titahkan orang untuk merapatkan perahu ini ke daratan. Dan mendengar jawaban yang diberikan begitu cepat, sedikit banyak timbul juga rasa curiga dalam benak Hoa Tianhang, tapi segera terbayang kembali kalau dia sudah berhutang budi kepada Kau Chu ini. Sekalipun pedang baja tersebut harus diserahkan kepadanya juga pantas. Maka tanpa banyak bicara lagi dia angsurkan pedang baja itu ke tangan Kiu Im Kau Chu. Tianhang! Jangan tertipu, mendagak seorang gadis berteriak nyaring. Perasaan hati Hoa Tianhang tergerak, buru-buru dia tarik kembali pedang bajanya. Semua orang-orang ikut terperanjat, tanpa terasa mereka semua lirikan pandangan matanya ke arah seng pembicara. Tampaklah Giyok Teng Hu Jain dengan seperangkat pakaian ketat warna hitam sedang berdiri di bulitan perahu sebelah kanan, sebuah senjata yang bersinar tajam berada dalam genggamannya, sekujur badan darah itu basah kuyuk, tampaknya belum lama naik ke atas perahu. Mula-mula Kiu Im Kau Chu agak tertegun, menyusul sambil tertawa seram teriaknya, besar amatnya limu. Bukan saja berani menjumpai aku, bahkan berani pula memusuhi aku, hem. HMM! Bagus, bagus kalau ingin bicara hayo kemari sekujur badan Giyok Teng Hu Jain gemetar keras, mukanya hijau kepucat-pucatan, jelas ia sedang merasa takut, ngeri bercampur emusi sukar untuk membayangkan bagaimanakah perasaan hatinya waktu itu. Tiam Chu ruang penyiksaan Lek Yugi segera membentak nyaring, kau Chu ada perintah, mengapa tidak maju menghadap Hoa Tian Hang mengenyitkan sepasang alis matanya yang tebal, dengan ilmu menyampaikan suara ia segera berbisik, cepat-cepat kabur dari sini, bagiku lebih gampang untuk lari seorang diri daripada berkawan meskipun selisih jarak antara kedua belah pihak terpau empat lima kaki, akan tetapi bisikan yang langsung ditujukan ke sisi telinga Giyok Teng Hu Jain dapat terdengar amat nyaring, seakan-akan seng pembicara berada di sisi tubuhnya. Tentu saja Giyok Teng Hu Jain juga mengerti betapa sadis dan kejamnya siksaan lima pedang menyincang badan serta api dingin melelahkan sukma itu. Penampilannya sekarang berani pula mengumumkan pengkhianatannya secara terus terang, rasa takut dan ngeri yang berkecambuk dalam hatinya makin menjadi, Begitu mendengar bisikan dari Hoa Tian Hong, buru-buru dia berseru, Leng Chi berusia seribu tahun adalah barang milik pribadi, jangankah serahkan pedang itu kepadanya, ingat baik-baik perkataan itu. Habis berkata ia menjejakan kaki ke atas lantai dan tubuhnya mencebur kembali ke dalam sungai. Begitu hebat amarah yang berkobar di dalam dada Kiu Im Kau Chu membuat ketua dari Kiu Im Kau ini hampir saja jadi kalap, dengan setengah menjerit ia membentak, Letiam Chu. Bong Tong Chu. Bekuk budak sialan itu sampai dapat baik Le Kiu Gi maupun Bong Seng yang mendapat perintah itu cepat-cepat mengiakan, Mereka segera memburu ke depan dan mengejar ke arah mana Giyok Teng Hu Jing melarikan diri. Hoa Tian Hong merasa gelisah bercampur besar, nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, cepat tangan kirinya menyambar ketiga batang paku penembus tulang yang menempel di ujung pedangnya kemudian menyambit ke arah punggung Bong Seng. Sementara kaki kanannya dengan suatu tendangan kilat menghajar seorang pria bersenjata yang berada di samping gelanggang hingga mencelat ke udara dan menumbuk punggung Le Kiu Gi. Terdengar Bong Seng menjerit kesakitan, tubuhnya langsung terjungkal ke dalam air. Ketiga batang paku penembus tulang itu adalah senjata istana andalan Le Kiu Gi, racun yang dipoleskan di ujung senjata tersebut luar biasa ganasnya, dalam keadaan panik, sambitan yang dilancarkan Hoa Tian Hang itu menjadi suatu sergapan yang mahadasyat. Ketiga batang paku penembus tulang itu langsung menancap di atas punggung Bong Seng hingga tembus empat cun dalamnya, salah satu di antaranya malahan menhajar tepat di hatinya, begitu tercebur ke dalam sungai, racun keji itu mulai bekerja maka mampuslah tongcu itu di dalam air. Di pihak lain, Le Kiu Gi yang sedang meluncur ke depan tiba-tiba merasa ada orang menyambar ke arahnya, cepat ia berpaling. Ketika dilihatnya orang itu adalah anggota perkumpulan sendiri, dengan cekatan ia tolak telapak tangannya, ia bermaksud meminjam tenaga tolakan itu untuk mempercepat daya luncurnya ke depan. Siapa tahu dalam paniknya, tanpa disadari oleh Hoa Tian Hong sendiri ia telah kerahkan ilmu silat tinggi macam Lai San Ta Geo, memukul kerbau dari balik bukit, serta Chiat Hu Chau An Lip, pinjam benda salurkan tenaga, yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Baru saja telapak tangan Le Kiu Gi menolak tubuh orang itu, mendadak dia merasakan munculnya segulung tenaga pukulal yang mahadasyat menyambar keluar dari lengan orang itu, kontan isi perutnya terasa bergolak keras, pandangan matanya jadi gelap dan tanpa mampu berteriak lagi tubuhnya ikut tercebur ke dalam sungai. Meskipun di hari-hari biasa Hoa Tian Hong tak pernah menggunakan senjata rahasia, tapi pelbagai macam kerah melepaskan senjata rahasia pernah dipelajari olehnya, 1. Kerah paham maka beratus-ratus macam kerah yang lain pun dapat dipahami dengan sendirinya. Apalagi setelah ilmu silatnya mencapai pada tarah seperti apa yang dimiliki sekarang, memetik daun menyambit dengan bunga pun bisa mencabut nyawa orang. Kepandaian buang seng di dalam air memang sudah mencapai taraf yang tak terkirakan, akan tetapi ia sama sekali tidak menyangka datangnya sergapan dari belakang, nyawanya langsung melayang ke akhirat begitu tubuhnya mencapai air. Sebaliknya Lekyugi hanya menderita luka dalam yang sangat parah, selembar jiwanya masih dapat diselamatkan. Perubahan yang terjadi ini sama sekali di luar dugaan siapapun, dalam waktu singkat Giyok Teng Hu Jin sudah berada tiga kaki jauhnya dari situ, sekali dah menyelam tubuhnya tak pernah muncul kembali. Kiu Im Kau Chu betul-betul marah besar, apalagi setelah dilihatnya dalam satu gebrakan Hoa Tian Hang berhasil membunuh seorang panglima besarnya dan melukai yang lain, hampir saja ia jadi kalap karena sukar mengendalikan diri, dengan suara keras dan mengembor, kek tongcu, bawa segenap anak buahmu dan tangkap budak bajingan itu secepatnya, sedangkan yang lain segera lubangi semua perahu yang ada, serentak semuanya bekerja, siapa berani melanggar, bunuh sebariberseru toya kepala setannya melancarkan serangan-serangan mematikan secara bertubi-tubi, begitu dasyat ancaman itu ibaratnya angin puyuh dan hujan badai. Sebetulnya Hoa Tian Hang tak tega membunuh orang tanpa alasan yang tertentu, tapi berhubung di akuatir kalau sampai Giyok Teng hujan tertangkap, maka dah menyerang dengan tangan besi, bukan saja dasyat dalam serangan, Kiu Membunuh pun dilakukan sangat keji, hampir saja dia tercengang sendiri oleh kekejaman sendiri. Menunggu Kiu Im Kau Chu sudah nekat dan menyerang dia dengan taruhkan nyawa, dia baru merasakan keadaan yang tidak menguntungkan, terpaksa dia putar untuk melayani serangan musuh, sementara ingatan untuk kabur terlintas dalam benaknya. Sereet! Sereet! Secara beruntun anak buah perkumpulan Kiu Im Kau pada terjun ke dalam air, malahan Pia Leng Chu yang sedang menderita luka parah pun di bawah serta terjun ke sungai. Hoa Tian Hang merasa gugup bercampur gelisah, dari keadaan itu dia dapat menduga kalau orang-orang Kiu Im Kau bermaksud melubangi di dalam air. Dalam gugupnya mendadak ia lihat di atas perahu sebelah kiri masih terdapat beberapa orang yang belum sempat terjun ke sungai, pedang bajanya segera diayun berulang kali ke muka memaksa mundur Kiu Im Kau Chu, kemudian secepat sambaran kilat dia menyambar ke perahu sebelah kiri dan menangkap salah seorang di antaranya. Bingung dan tak habis mengerti melintas dalam benak Kiu Im Kau Chu, ia tak tahu apa gunanya Hoa Tian Hang mengempit seorang anak buahnya, secepat kilat dia menerjang kembali ke arah anak muda itu sambil melepaskan serangan-serangan berantai. Dengan cekatan Hoa Tian Hang menyingkir ke samping, dalam waktu singkat dia sudah melayang dua kaki lebih, sekali loncat dia melayang pula ke sisi sebelah kiri, semua gerak-geriknya dilakukan dengan kecepatan laksana sambaran kilat. Kiu Im Kau Chu merasa gugup bercampur gusar, hampir saja dia kalap, bentaknya dengan marah. Hoa Tian Hang, kau seorang pria sejati atau bukan? Bukannya bertempur, engkau hendak kabur kemana sekali loncat, ia menubruk ke arah mana pemuda itu kabur. Hoa Tian Hang mendengus dingin. Hem, perkataanmu tak dapat dipercaya, aku tak sudi masuk perangkap lagi sambil berkata dia sudah kabur ke ujung perahu dan loncat kembali ke atas perahu sebelah kanan. Amarah yang berkobar dalam dada Kiu Im Kau Chu benar-benar sukar dikendalikan lagi, dia ikut menerjang ke situ. Rupanya Hoa Tian Hang memang sengaja mempermainkan musuh, melihat perempuan itu mengejar tiba, cepat dia kabur lagi ke bulitan perahu tersebut. Begitulah dalam waktu singkat kedua orang itu saling berkejar-kejaran di atas ketiga buah perahu itu, yang satu kabur yang lain mengejar, lama-kelamaan Kiu Im Kau Chu berhasil mendekati lawannya. Ini disebabkan Hoa Tian Hang harus mengempit seseorang di bawah ketiaknya, dia memang lihai dan berilmu tinggi, kalau dibandingkan musuhnya lari pemuda ini jauh. Lebih cepat, seandainya kejadian ini berlangsung di tanah datar, mungkin sudah tadi-tadi ia sudah jauh meninggalkan musuhnya di belakang. Benturan keras menggelegar tiada hentinya dari dasar perahu, menyusul timbulannya beberapa buah lubang di atas perahu tadi, air sungai mulai mengalir masuk ke atas geladak dan menggenangi seluruh ruangan perahu. Diam-diam Kiu Im Kau Chu menyeringai seram, sambil melakukan pengejaran yang ketat. Ia berteriak nyaring, Hoa Tian Hang, apa maksudmu mengempit seorang anak buahku kalau toh harus mati? Sedikit banyak aku mesti cari kembali modalku sahut Hoa Tian Hang cepat. Mendengar perkataan itu, Kiu Im Kau Chu terewa terbahak-bahak. Haah, 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 anak murid perkumpulan kami banyak sekali jumlahnya, kalau punya kegembiraan hayo bunuh saja mereka sampai habis Hoa Tian Hang mendengus dingin, tiba-tiba ia menerjang ke tepi perahu, kemudian orang yang berada di bawah ketiaknya langsung dilempar ke depan dengan keras, menyusul mana dia ikut melayang ke depan, 0000000074 Kiu Im Kau Chu jadi sangat terperanjat, cepat ia menerjang ke ujung perahu, tapi sayang sudah terlambat, pemuda itu telah melayang jauh ke arah depan, melihat itu sambil mendebrak kakinya di atas lantai perahu teriaknya setengah menjerit, orang si Hoa, aku bersumpah tak akan hidup tersama kau, sementara itu orang-orang yang berada dalam sungai sama-sama menjerit kaget, tapi di antara mereka yang berotak cerdas cepat putar badan dan cepat-cepat berenang menuju ke arah pantai dengan melawan gulungan ombak yang besar. H.C.A. Tian Hang yang melayang di tengah udara bergerak enteng ke arah depan, ketika daya luncurnya menjadi lemah dan tubuhnya melayang kembali ke bawah, kebetulan orang yang dilempar lebih dahulu ke depan itu berada di bawah kakinya, ia segera menggunakan punggung orang itu sebagai batu injakan, sekali menjejak tahu-tahu ia sudah meluncur kembali ke depan untuk kedua kalinya. Lomcatan yang pertama ia berhasil melampaui jarak sejauh enam kaki, kemudian dalam lomcatan yang kedua ia mencapai jarak empat kaki delapan depa, ketika masin berada di tengah udara, ia selipkan kembali pedang bajanya ke arah pinggang. Kemudian diri kalah badannya meluncur ke bawah dengan cepat hingga tampaknya pemuda itu segera akan tercebur ke dalam sungai, tiba-tiba kaki kanannya menjejak kembali di atas telapak atas kaki kirinya, sepasang telapak tangannya mendayung ke belakang lalu ditekan ke arah bawah, dengan kerahkan ilmu meringankan tubuh menaik ke awan lewat tangga, suatu kepandayan ginkang tingkat tinggi, sekali lagi badannya meluncur ke muka untuk ketiga kalinya. Dari balik tanggul di tepi pantai tiba-tiba loncat keluar pekun gie, tatkala menyaksikan kelihayan kekasihnya dia segera bertepuk tangan sambil bersorak, Hore, bagus, bagus. Tian Hong, kau memang hebat, aduh mak. Pujian itu diakhiri dengan suatu jeritan kaget. Walaupun secara beruntun Hoa Tian Hong sudah tiga kali mengganti nafas dan mencapai permukaan sungai seluas 4-15 kaki, akan tetapi jarak dari perahu sampai daratan ada 20 kaki jauhnya, kendati ilmu meringankan tubuhnya amat sempurna, tak urung dia kehabisan nafas juga sehingga akhirnya toh ia tercebur pula ke dalam sungai. Pada waktu itu anak buah Kiu Im Kau Chu tersebar di tengah sungai, mereka sedang menunggu sampai perahu itu tenggelam barulah saat itu sering tak menyerbu maju untuk melawan mangsanya. Siapa tahu Hoa Tian Hong telah keluarkan ilmu simpanannya yang lihai hingga jauh meninggalkan lawan-lawannya, menanti kawanan jago dari Kiu Im Kau Chu berdatangan ke tempat kejadian, pemuda itu sudah mencapai tepi daratan. Pekun Gie sangat gembira, dengan muka berseri dialari ke tepi sungai dan mengulurkan tangannya ke bawah sambil berseru, hayo cepat naik, hayo cepat naik, mereka sudah makin mendekat, hati-hati, tu lihat. Mereka sudah sampai di belakangmu. Sekalipun ilmu berenang milik Hoa Tian Hong tidak begitu bagus, akan tetapi untuk berenang dalam jarak selebar 5-6 kaki bukan merupakan suatu pekerjaan yang terlalu menyulitkan, dalam sekejap mati ia sudah mencapai tepi pantai dan diseret naik ke atas daratan oleh Pekun Gie. Begitu naik ke atas darat, gadis itu segera menarik tangannya untuk diajak kabur dari situ. Jangan gugup, tak usah terburu nafsu, kita tunggu mereka sebentar kata Hoa Tian Hong cepat. Ia putar badan dan berdiri tegak, dengan sorot metel, tajam diawasinya musuh-musuh yang tersebar di tengah sungai. Pekun Gie gelisah sekali sambil mendepak-depakan kakinya kembali dia berseru, hayo cepetan dikit, kita harus segera mencari pedang emas itu, hayo cepat. Kita bisa kena bidahului mereka, Hoa Tian Hong tertawa geli menyaksikan kepanikan orang, sabutnya sambil tersenyum, huus. Jangan ribut dulu, memangnya kau anggap ia lengcu suka berterus terang, ingat. Dia toh seorang hidung kerbau yang licik dan banyak akal setannya, tentu saja Pekun Gie tau apa sebabnya pemuda itu tak mau pergi dari situ, seratus persen dia tentu sedang menguatirkan keselamatan Giyok Teng Hu Jin, kontan saja dia jadi mendongkol dan berdiri dengan muka cemberut, cemberutnya cemberut masam. Desar perempuan, kalau sudah cemburu memang sukar disembunyikan dalam hatinya, gadis itu tau, bila Hoa Tian Hong sedang penuju sesuatu, biar diserip pun percuma saja, terpaksa dia pun tidak merengek lebih jauh. Pada saat itulah seorang kakek tua bersenjatakan pedang pendek dari Kiu Im Kau telah mencapai daratan, dengan cepat dia merangkak bangun dari dalam air dan siap loncat ke atas tanggul. Hoa Tian Hong segera maju sambil mengetarkan pedang bajanya, dia mengancam. Kau sudah bosan hidup ya? Hayolah, kalau ingin pulang ke akhirat, silahkan naik ke darat sekilas rasa kaget dan ngeri meliputi paras kakek tua itu, cepat-cepat dia menyelam kembali ke dalam air dan mundur dua kaki ke belakang, dengan termangu-mangu dia memandang ke arah daratan, untuk sesaat lamanya kakek tua itu tau apa yang mesti dilakukan. Hoa Tian Hong ngalihkan kembali pandangan matanya jauh ke tengah sungai, waktu itu dia lihat ada banyak orang sedang berenang menuju ke hilir sungai, dia tau kawanan jago itu sedang mencari diokteng hujan untuk dibekuk, hatinya makin gelisih bercampur burung. Dari perubahan wajah anak muda itu, Pekun Gie sendiri pun dapat merasakan kalau kekasihnya sedang menghuatirkan keselamatan giyokteng hujan, api cemburu membakar hatinya makin keras, pikirnya, kalau dia tak mau pergi, apa salahnya kalau kutotok saja jalan darah Naya kemudian membawa dia kabur dari sini, cepat dia ambil keputusan, jari tangannya diam-diam menyodok ke depan dan menotok jalan darah Hoa Tian Hong yang ada di arah pinggang. Totokan tersebut sudah diarahkan secara tepat, bahkan berat ringannya serangan telah diperhitungkan masak-masak, siapa sangka anak muda itu cuma mengerutkan tubuhnya dan totokan tersebut sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Pekun Gie semakin panik dan keki, akhirnya dia mendepakan kakinya ke atas tanah sambil mengomel, baik, baik, kalau engkau tak mau pergi dari sini, jangan salahkan aku kalau jiwa Chulo Chiam Pual, dewa yang suka pelancongan itu, terancam bahaya, sekarang dia sedang bergerak melawan 20 orang jago lihai dari Kiu Im Kau sekarang, Hoa Tian Hong baru kaget, teriaknya, kenapa tidak kau katakan sedari tadi cepat ya sambar tangan gadis itu dan kabur menuju ke tengah dataran. Pantai selatan Sungai Huang Ho merupakan tanah gersang yang jarang ditanami pepohonaan, bukan saja tak ada persawahan di situ pun jarang ada perumahan, pemandangan ke alam bebas amat luas sekali begitu mencapai ke atas daratan, dari kejauhan Hoa Tian Hong telah menyaksikan rombongan manusia sedang terlibat dalam suatu pertarungan sengit, ketika dihitung jumlahnya ternyata mencapai 3-40 orang lebih. Pemuda itu jadi panik, dia percepat larinya dan langsung bergerak menuju ke tempat kejadian. Menanti ia sudah hampir mendekati tempat kejadian, maka segala sesuatunya dapat terlihat jauh lebih jelas lagi. Ternyata orang yang sedang terlibat dalam pertarungan itu terbagi menjadi dua tombongan, grup pertama terdiri dari Tiam Chu Istana Neraka beserta ke-10 orang anak buahnya dari Kiu Im Kau, sedangkan grup kedua terdiri dari Khao Hang Buye, Tek Soh Gie beserta belasan orang anak buahnya dari perkumpulan Sin Kietang, selain itu ditambah pula dengan dua orang jago lain, mereka adalah cutong dewa yang suka pelancongan yang gemuk dan pendek serta bongpeh yang baru saja sembuh dari luka parahnya. Khao Hang Buye masih tetap berdandan sebagai seorang cukoh, rahib, sambil putar pedang mustikanya ia sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan Tiam Chu Istana Neraka. Sedangkan sisanya, yang lain melangsungkan suatu pertarungan masal yang tak kalah serunya, di antara dua rombongan jumlah anak buah Kiu Im Kau jauh lebih banyak beberapa orang. Seng Tong Chu dari ruangan penerimaan anggota baru menggeletak di tepi gelanggang dalam keadaan jalan darah tertotok, empat orang anggota Kiu Im Kau sedang berusaha untuk menolong Seng Long Chu-nya itu, tapi dewa yang suka pelancongan cutong selalu menghalangi jalan pergi mereka dengan kebutan kakinya. Pertarungan ini berjalan sangat kocak dan penuh dihiasi oleh suara tertawa hahahihi yang nyaring. Ketika Hoa Tian Hang mencapai tempat kejadian, dari kejauhan cutong telah berseru, Hei anak Seng, baik-baik bukan dirimu orang tua, engkau sendiri juga baik-baik bukan sapa. Hoa Tian Hang pula sambil tertawa. Dengan muka berseri-seri pekun Gie menarik tangan anak muda itu untuk mendekati gelanggang pertarungan, serunya dengan bersemangat, hayo kita cepat-cepat bereskan kawanan manusia itu, kemudian berangkat ke kota Lok yang untuk mencari pedang emas Hoa Tian Hang tersenyum. Boleh saja kalau ingin ambil pedang emas, aku cuma khawatir kalau pengakuan dari Pia Leng Chu tidak jujur, kalau kita sampai kecelek dan menubruk tempat kosong, ijih, malu sekali hahahihi, kita bisa ditertawakan orang-orang Kiu Im Kau ahah, peduli bagaimana nantinya, sekarang pokoknya kita musti labrak begundal-begundal dari Kiu Im Kau ini lebih dahulu sampai babak belur, mumpung harimau betina yang galak itu belum sampai di sini, lumayan toh kalau kita bisa hadiahkan beberapa buah bogem mentah di tubuh mereka, Khoa Tian Hang tertawa geli sewaktu mendengar perekungnya mengistilahkan Kiu Im Kau Chu sebagai harimau betina, sebetulnya dia mau maju untuk melabrak musuhnya, tiba-tiba ia lihat Bong Pei sedang bertarung dengan Pek Soh Gie mendampingi di sampingnya. Serangan jari maupun telapak tangan dari Bong Pei lihai sekali, angin serangannya dahsyat dan mengerikan, setiap Pek Soh Gie temui bahaya dia segera maju menolong. Satu ingatan cepat terlintas dalam benaknya, dia berpikir, Bong Toh Ako memang gagah dan ganteng, dia paling cocok kalau dijodohkan dengan nona gede dari keluarga Pek, bila dua orang itu bisa berpasang, wah ah, mereka merupakan sepasang sejol yang paling cocok, ak-ah-ah. Lebih baik aku tak usah maju, biar mereka bertarung agak lamaan secara berduaan, Pekun Gie tak tahu jalan pikiran kekasihnya, melihat pemuda itu batal untuk maju ia jadi keheranan, segera tanyanya dengan hati gelisah, eh-eh-eh, kenapa kau kita tidak segera melabrak mereka, kalau sampai pasukan besar musuh tiba di sini, kitalah yang bakal konyol. S.S.T.T. Jangan ribut dulu bisik Hoa Tianhang sambil tersenyum, kalau kau gembar-gembur begitu, konsentrasi yang lagi tertolong pasti akan buyar, kemudian sambil menuding ke depan, bisiknya lagi, coba kau lihat ilmu pedang ibamu, huuh. Kalau dibandingkan dengan kepandayanmu, wa'a sejaripun kau tak menampil, H.M.M. Aku tak mau ambil peduli, pokoknya asal lebih hebat dari Chi Wan Hong, binimu itu, aku sudah puas jawab Pekun Gie dengan bibir dicibirkan. Hoa Tianhang tertawa, ia merasa tidak leluasa untuk menanggapi lebih jauh, maka pemuda itu lantas membungkam. Seperti teringat akan sesuatu, tiba-tiba sikap Pekun Gie berubah jadi gelisah bercampur panik. Setelah putar biji matanya ke sana kemari, gadis itu langsung kabur ke muka sambil berseru, Tianhang, hayo cepatan dikit. Kalau terlambat khawatirnya tidak keburu lagi dalam waktu singkat, dia sudah kabur sejauh puluhan kaki dari tempat semula. Hoa Tianhang sama sekali tidak beranjak dari tempat semula, dia khawatir. Pertarungan seru itu diganggu oleh kehadiran Kiu Im Kau Chu beserta anak buahnya, kalau sampai jago lihai itu muncul di sana dan dia sedang pergi, siapa lagi yang mampu menghadapi kelihayannya? Tiba-tiba terdengar Kho Hang Wee berseru dengan cemas, Hoa Kong Chu, cepatlah kejar dia, aku khawatir budak itu sudah. Teringat oleh suatu urusan penting kalau tidak ia tak akan segugup dan segelisah itu Hoa Tianhang selain menghormati watak Kho Hang Wee, selama ini dia pandang perempuan itu sebagai angkatan yang lebih tua, tentu saja ia merasa tak enak hati untuk menampik permohonannya, terpaksa dia kabur mengejar ke arah mana Pekun Giei lenyapkan diri. Tiam Chu Istana Neraka merasa amat terperanjat ketika diketahuinya arah yang ditempuh dua orang itu adalah Kota Lok Yang, dia segera berpikir dalam hati, aduh celaka. Kalau dililat arah mereka jelas kedua orang itu sedang kabur ke Kota Lok Yang untuk mencari pedang emas, karena khawatir cepat dia loncat mundur dari gelanggang, sambil ulapkan tangannya ia berseru, orang-orang dari Kiu Im Kau segera ikut aku. Begitu selesai berbicara dia segera mengejar ke arah Hoa Tian Hang berdua. Secara beruntun orang-orang dari Kiu Im Kau mengundurkan diri dari gelanggang pertarungan dan menyusul di belakang Tiam Chu mereka. Kho Hang Wee Seria Cutong sekalian tentu saja tak mau ketinggalan, mereka ikut menyusul di belakang orang-orang Kiu Im Kau. Dengan begitu maka dalam waktu singkat tempat itu menjadi sunyi kembali, kecuali Seng Long Chu seorang yang masih menggeletak di atas tanah karena tidak mampu bergerak. Gerak tubuh Hoa Tian Hang sangat cepat bagaikan hembusan angin, sekejap kemudian dia sudah menyusul di samping pekun Gie sambil menarik tangannya pemuda itu menegur, Eheh, apa-apaan kamu ini? Kenapa kau lari dengan muka gugup? Hayo bilang, permainan setan apa yang sedang kau lakukan pekun Gie tidak langsung menjawab, dia berpaling ke belakang, sewaktu dilihatnya para jago yang lain sedang menyusul di belakangnya ibarat seekor naga panjang, darah cantik itu merasa gembira bercampur gelisah serunya lantang, Hayo kita kabur ada cepatan dikit, pokoknya kita harus jauh tinggalkan orang-orang di belakang sana ibumu dan ncimu toh ikut di rombongan belakang, masa engkau juga akan tinggalkan mereka semua tegur Seng anak muda keheranan? Tentu saja mendadak gadis itu merasa salah bicara, cepat ia membungkam dan mempercepat larinya ke depan. Bukan bertambah cepat, Hoa Tian Hang malahan semakin memperlambat gerak tubuhnya, Ia mengomel, aku mau bicara dengan culo ciampu serta bong toh aku, kalau engkau tak mau terangkan dengan jelas, aku ogah untuk lari lagi, engkau tak mau lari lagi seru pekun Gie gelisah, baik, aku segera akan loncat ke sungai, aku akan bunuh diri, aku akan tusuk perutku dengan pisau eeha, kenapa mesti begitu tegur Hoa Tian Hang tercengang? Kita tinggalkan dulu orang-orang itu, nanti akan kukatakan dengan sejujurnya. Hatian Hang benar-benar dibuat kehabisan akal, dengan perasaan apa boleh buat terpaksa dia mempercepat larinya ke depan. Begitu diakerahkan kepandayan saktinya dalam sekejap mata para pengejar di belakang sudah ketinggalan jauh sekali. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian pekun Gie baru terpaling ke belakang, ia lihat hanya Tiam Chu Istana Neraka serta Cutong dua orang saja yang masih mengguntil di kejauhan, sedang sisanya yang lain sama sekali tidak nampak batang hidungnya lagi. Bicara sebenarnya, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki KHO Hang Bwe termasuk sangat lihai, malah jauh di atas kepandayan Tiam Chu dari Istana Neraka maupun Cutong, akan tetapi dia ada maksud untuk memberi kesempatan bagi putrinya untuk jalan bersama HO ATIAN HONG, karenanya ia sama sekali tidak mengejar dengan sepenuh tenaga. Sebaliknya orang-orang yang lain telah kerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, sampai seluruh badan telah basah kuyuk oleh air keringat namun mereka masih tetap ketinggalan jauh sekali. Sementara itu HO ATIAN HONG telah menemukan pula keandahan yang menyelimuti wajah Pekun Gie, dia merasa amat tercengang sehingga tanpa terasa tegulnya, ada urusan apa toh? Kok kau kelihatan begitu gembira Pekun Gie tertawa cetikikan? Kita lari di paling depan, itu berarti pedang emas tersebut sudah pasti akan terjatuh ke tangan kita, aku tidak percaya kalau engkau gembira karena soal ini, hayo cepat mengaku terus terang. Kalau tidak awas kalau ku lemparkan tubuhmu ke dalam sungai Pekun Gie semakin gelih hingga tertawa mengikik. HMM apa takutnya beritahu kepadamu? Aku bukan orang bodoh, bukankah engkau selalu paksa aku untuk pulang ke rumah? Nah sekarang ibuku sudah datang, kalau aku tidak cepat-cepat kabur memangnya aku harus menunggu sampai diseret pulang olehnya. Haah, 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 rupanya karena soal itu, tapi kalau kau bergelandangan terus di luar, sampai mati pun aku tak mau pulang, pokoknya kalau kau paksa aku untuk pulang ke rumah, berarti kau ingin aku cepat mampus tukaseng darah dengan cepat. Setelah tertawa cekikikan, ia melanjutkan, sekalipun sudah pulang ke gunung, kau toh masih bisa ngeloyor keluar pokoknya, aku akan ikut terus di sampingmu, kau lari ke timur ikut ke timur, kau naik ke langit aku ikut ke langit, itu namanya kalau sudah jodoh kemana tak akan lari lagi, mengerti Hoa Tianhang tersenyum di hatinya dia berpikir, nasibnya memang jauh lebih beruntung daripada ku ingin, dia masih punya rumah, masih ada ayah ibu dan saudara, lain sebaliknya ingin telah menjadi pengkhianat dari Kiu Im Kau, dia harus buron terus dengan hidup bersembunyi, dunia begini luas, kemana anda akan mencari tempat berteduh? Teringat sampai ke situ, rasa sedih dan ngurung kembali menyelimuti wajahnya, rasa gembira yang semula menghiasi wajahnya kontan tersapu lenyap hingga sama sekali tak berbekas. Pekun Gie belum merasakan kesedihan anak muda itu, ia masih gembira dan berjoget dengan riang gembira, serunya lagi dengan setengah mengomel, hayolah cepatan dikit larinya. Oh halo Tian, hayolah, cepatan dikit kalau lari kau tahu Kiu Im Kau Chu masih ada di belakang, kalau orang-orang kita di belakang sampai ketemu dengannya, mungkin jiwa mereka akan terancam, aku lihat lebih baik kita balik ke sana sambil periksa keadaan mereka, setuju bukan mula-mula Peku Gie agak kaget, menyusul mana sambil tertawa sahutnya, oh ha, jangan khawatir, makin cepat kita kabur ke arah kota Lok Yang, Kiu Im Kau Chu akan semakin gelisah dan dia akan mengejar semakin kencang, sekalipun ibu tak dapat menangkan dia, belum tentu beliau akan dikalahkan dalam waktu singkat, saat ini pikiran dari Kiu Im Kau Chu telah melayang ke atas pedang emas itu, dia pasti akan kerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mengejar kita, tak mungkin dia akan mencari kesulitan buat diri sendiri, percaya tidak Hoa Tian Hang berpikir sebentar, dia merasa apa yang diuraikan darah itu memang sangat masuk di akal, maka segera pikirnya, keadaan dari Inying jauh lebih berbahaya, kalau begitu akan kuusahakan untuk peroleh pedang emas itu, kemudian baru mengajak Kiu Im Kau Chu untuk berunding secara baik-baik, mungkin dengan imbalan pedang emas tersebut dia bersedia untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Setelah mengambil keputusan di dalam hati, cepat diakerahkan segenap kemampuannya untuk mengerahkan ilmu meringankan tubuh tingkat tingginya sambil menarik tangan pepun Gie bagaikan hembusan angin puyuh mereka kabur menuju ke kota Lok Yang. Kurang lebih 2-3 jam kemudian sampailah mereka di kota Lok Yang, waktu itu malam sudah menjelang lagi, cahaya lampu menerangi setiap rumah penduduk di dalam kota, ketika masuk ke kota kebetulan hujan sedark turun dengan derasnya. Hoa Tian Hang segera menarik pekwe Gie untuk berteduh di bawah umper rumah orang, katanya, hayolah kita cari sebuah rumah makan untuk berteduh dari hujan deras ini, sementara kau bersantap, aku akan mencari pedang emas itu, asal ketemu aku segera akan menyusul tidak, aku tidak mau, kita harus berada bersama-sama, jawab pekun Gie sambil membereskan rambutnya yang kusut, dia hembuskan napas panjang. Kemudian tanpa banyak bicara pekun Gie meneruskan perjalanan di tagah bujan deras. Menyaksikan kenekatan darah itu, Hoa Tian Hang tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali mengikuti di belakangnya. Sesaat kemudian mereka sudah tiba di depan rumah penginapan Ciat Seng, sambil menuding jendela loteng dari kedai penjual obat itu, pekun Gie berkata, di atas loteng itulah gudang penyimpanan obat yang dimaksudkan Imam Sekarat itu. Ikuti aku seru Hoa Tian Hang cepat. Eh eh eh, tunggu sebentar tiba-tiba pekun Gie berseru, seraya berkata dia lari masuk ke dalam kedai obat itu dan memesan sejenis benda. Setelah gadis itu muncul kembali, Hoa Tian Hang baru bertanya dengan keheranan. Eh eh eh, apa-apaan kau ini? Pinjam korek api, engkau membawa bahan untuk obor bukan sahut pekun Gie. Hoa Tian Hang menjeleng sambil tertawa, dia berputar ke arah kiri, dari situ sambil menggandeng tangan pekun Gie loncat naik ke atas loteng kecil itu, setelah membuka jendelanya mereka menyusup masuk ke dalam ruangan itu. Tutup jendela itu rapat-rapat disek pekun Gie. Aku akan mencari pedang emas itu sementara engkau jaga di depan jendela. Jangan beri kesempatan kepada lawan untuk masuk ke sini. Hoa Tian Hang segera tutup pintu jendela dan berjaga di sampingnya. Sementara pekun Gie telah memasang api dan memilih sebuah batang ranting obor yang mudah terbakar, dengan reating itu sebagai obor ia serahkan kepada seng pemuda untuk memegangnya, sedang dia sendiri dengan badan basah kuyuk mulai mencari pedang emas tersebut di sekitar ruangan loteng itu. Pekun Gie adalah seorang jagoan dunia persilatan, dalam soal menggeledah atau melakukan pencarian harta pusaka sudah terlalu hapal dan berpengalaman, setelah memeriksa sekejap sekitar situ dia lantas loncat naik ke atas belanda rumah, ia periksa dengan seksama setiap bagian ruangan yang mungkin bisa dipakai untuk menyembunyikan pedang. Itu, malahan atap maupun celah-celah dinding pun diperiksa dengan seksama, namun pedang emas tersebut sama sekali tidak ditemukan. Perlu diketahui, ranting yang digunakan sebagai bahan obor itu adalah sejenis bahan obat, karena terbakar maka timbulah asap yang tebal, dan asap itu segera menggumpal di dalam seluruh ruangan berhubung tiadanya facelah sebagai penyaluran, maka dalam waktu singkat ruangan itu sudah berbau bahan obat yang sangat tebal. Mencium ben obat-obatan itu Hoa Tian Hang segera berkata sambil tertawa geli, Waa aduh, obat-obatan apaan ini? Kalau termasuk bahan obat yang mahal harganya, sayang toh kalau dibakar dengan begitu saja memangnya aku juga tahu. Tanya saja sama binimu sambung pekun gie cepat. Sambil melayang turun ke atas tanah, gadis itu mulai pindahi bahan-bahan obatan tersebut dan menggeledah seputar ruangan itu. Perlahan-lahan Hoa Tian Hang menghampiri ke samping pekun gie, dia angkat tinggi-tinggi obor tersebut agar sinar penerangan jauh lebih tajam. Ketika dilihatnya pakaian darah iu basah kuyuk oleh air hujan dan tubuhnya sekarang basah pula oleh keringat, ia jadi dibikin sangat terharu. Istirahatlah dulu bisiknya dengan lembut, aku akan menggantikanmu untuk menggeledak di sekitar tempat ini. Ruangan ini penuh dengan debu, kotornya bukan kepalang, kau tak usah ikut, nanti kotor tanganmu setelah tertawa manis, sambungnya kembali. Ia lengcu memang seorang telur busuk sialan. Setelah menotok jalan darah pingsanku, dia telah menaruh badanku di bawah tumpukan bahan obat-obatan itu. Ketika ku sadar dari pingsan terasa pandangan mataku jadi sangat gelap, di atas badan masih tertumpuk oleh bahan rumput-rumputan kering hiih. Waktu itu aku menyangka sudah mampus dan nyawaku sudah ada di akhirat. Imam tua itu memang patut dibenci tapi patut juga dikasihani Hoa Tian Hang menanggapi, ibu jarinya sudah ditusuk oleh sebatang paku beracun yang ganas, jika jalan darahnya dibebaskan maka jiwanya pasti akan melayang tinggalkan raganya daripada biarkan dia hidup sambil mencelakai orang di jagad. Memang lebih enak kalau dibikin mampus saja, hidang kerbau sialan itu seorang telur busuk besar sekalipun dicincang tubuhnya juga pantas. Gadis itu berhenti sebentar, kemudian melanjutkan, kenapa toh kakinya kok jadi pinjang ok-oh-oh dia kena digigit oleh soat jiraseh salju milik giokteng hujan dan mukanya yang mengkak? Apa engkau yang tampar mukanya dengan tangan oh-oh-oh bukan, aku menyemburnya dengan semburan arak-semburan arak pekun gieh, tiba-tiba membelalakan matanya lebar-lebar. Tiba-tiba dia membanting sedikit bahan obat yang ada decekalannya ke atas lantai, kemudian sambil mencak-mencak. Karena mendongkol teriaknya, bagus, bagus sekali, orang sedang berada di mulut harus, mampus pun tak berkesempatan, engkau malahan cari kesenangan dengan temani perempuan lain minum arak, macam apakah kamu itu? Oh-oh puas sungguh puasnya ah. Hatimu busuk, tak nyana hatimu kejam, aku, aku akan adu jiwa dengan kau hoa Tianhang tertawa santai, bisiknya. Eh, 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 jangan berteriak-teriak begitu, nanti tau ke yang punya warung obat naik kemari lo tidak ambil peduli, pokoknya aku mau teriak, aku, aku mau teriak yang keras, jerit pekun gieh makin menjadi. Cepat hoa Tianhang menutupi mulutnya dengan tangan, sebelum dia melakukan tindakan lain, tiba-tiba jendela dihajar orang sampai terbentang lebar, menyusul kiuim kaucu dengan suatu sergapan kilat menerjang masuk ke dalam ruang loteng itu, begitu tajam sambaran anginnya sehingga memadamkan obor yang berada di tangan anak muda itu. Sekejap meter ruang loteng jadi gelap bulita hingga sukar melihat kelima jari tangan sendiri. Hoa Tianhang sangat terkejut, cepat ia cabut pedang bajanya dan berdiri di hadapan pekun gieh untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Tiba-tiba pekun gieh bertepuk tangan sambil berteriak kegirangan, Hoare, keracunan. Dia mulai keracunan. Hayo, roboh kau, roboh kau sekarang, mampus kau sewaktu menerjang masuk ke dalam ruang loteng, kiuim kaucu memang sudah mencium sejenis bau obat-obatan yang sangat aneh sekali, mulai detik itu hatinya sudah curiga dia. Khawatir kalau kena dipecundangi oleh akal busuk Hoa Tianhang. Dan kini setelah mendengar seruan yang tiba-tiba diutarakan pekun gieh, kecurigaan semakin menjadi, dengan hati berdebar karena ketakutan cepat ia jejakan kaki ke lantai dan meluncur keluar dari ruangan tersebut, peluh dingin telah mengucur keluar membasai tubuhnya. Pekun gieh tertawa mengikik karena geli, cepat ia menuju ke tepi jendela dan melongo ke bawah. Di tengah hujan sangat geras, tampaklah kiuim kaucu berdiri kaku di tengah jalan raya, tubuhnya sama sekali tak berkutik barang sekejap pun, kesadaannya persis seperti sebuah patung arca. Dari sikapnya itu jelas ia sedang kerahkan hawa murninya untuk mengusir, hawa racun yang mengeram dalam tubuhnya. Kembali gadis itu tertawa mengikik, serunya dengan lancang, hei kiuim kaucu, engkau sudah terkena racun jinsom dari bukit tiampek, kesan, lebih baik cepatlah pulang ke rumah untuk persiapkan segala urusan yang terakhir, kalau tidak kau pilih peti mati buat diri sendiri, takutnya mayatmu akan diberikan anjing sep. Jangan ribut terus bisik hoa Tianhong, memangnya sedang ada di rumah ha sendiri? Kauk kauk terus persis seperti burung gagak pekun giei tertawa cekikikan, ia tidak bicara lagi. Sementara itu dari kejauhan telah meluncur datang beberapa sosok bayangan manusia, orang yang tiba dulu. Adalah seorang cukoh berbadan kecil langsing, dia tak lain adalah KHO Hang Bwee ibunya pekun giei, di belakangnya menyusul dia orang yaitu tiamcu istana neraka dari kiuim kau serta dewa yang suka pelancongan cu tong. Sesaat kemudian dari belakang sana baru menyusul datang kek tian tok, itu tongcu pelatih teknis dari kiuim kau sambil mengempit tubuh pia lengcu. Melihat gerak tubuh seng lawan yang begitu cepat dan cekatan walaupun sedang mengempit seseorang, dalam hati pekun giei dan hoa Tianhong merasa amat terperanjat. Kek tian tok adalah seorang tongcu pelatih teknis yang bertanggung jawab dalam soal memberi latihan ilmu silat kepada para anggota, dari mana anak buah kiuim kau pandai ilmu meringankan tubuh dan langkah dewa pemabuk luaning gobeng mi siantun hoa kalau bukan belajar dari kepala pelatih teknisnya ini? Anak buahnya saja sudah begitu lihai, apalagi kek tian tok sebagai pengajarnya, sudah tentu berlipat ganda kelihayannya dari yang lain, malahan kalau dibandingkan dengan kiuim kau cu sendiri, boleh dibilang dalam soal ilmu meringankan tubuh dia tak kalah jauh. Setelah beberapa orang itu sampai di tempat tujuan, mereka menghembuskan napas panjang untuk menyegarkan kembali dadanya yang turun naik. Dengan memakai kipasnya untuk menahan air hujan, dewa yang suka pelancongan cutong menengadah ke atas loreng, lalu teriaknya dengan suaranya ting, Sengji, kalian lagi apa-apaan? Permainan setan apa lagi yang telah kamu siapkan? Ah ah ah, gara-gara kamu, hampir saja napasku jadi putus di tengah jalan, untuk tak sampai mampus. Mendengar teguran itu cepat hoa tian hang melayang turun ke bawah, sahutnya sambil tersenyum, boap boe memang rada sinting sehingga bikin susah kau orang tua saja, harap Kiyampu tak usah marah lagi, kemudian ia memberi hormat kepada K.H.O. Hangwe sambil menyapa, Hujini baik-baik bukan selama ini K.H.O. Hangwe, tertawa, sambil balas hormat sahutnya, Kongcu tak usah banyak adat, bagaimana dengan kesehatan ibumu di pihak lain? Kiu Im Kau Chu sudah merasa kalau dirinya tertipu, ia periksa seluruh tubuhnya dengan teliti, tapi tak ada tanda-tanda keracunan, maka sambil melototkan sepasang matanya dengan pandangan tajam, bentaknya penuh kegusaran, Hoa Tian Hong, serahkan pedang emas itu kepada Kupakun Gie melayang turun dari atas loteng, sambil berdiri di sisi Hoa Tian Hong, ajaknya, lucu amat kamu ini. Memangnya kami hutang pedang emas atau pedang perak kepadamu baru saja perkataan itu selesai diutarakan keluar, mendadak dari kegelapan meluncur keluar sesosok bayangan hitam langsung menerjang ke arah Kek Tiantok. Imam Bajingan, serahkan jiwa anjingmu bentaknya. Begitu mencapai sasaran, serem tetan cahaya perak meluncur dari tangannya dan lenyap di hadapan. Kek Tiantok sangat terkejut, cepat dia putar badan sambil menyingkir beberapa kaki ke samping, bentaknya dengan gusar, siapa kau dengan terkejut semua orang berpaling di tengah hujan yang amat beras, berdirilah seorang pemuda bermuka sedih di tengah jalan, di atak lain adalah haputulai satu-satunya murid It Kiam Ke Tionggoan, pedang yang menggetarkan daratan Tionggoan, Siang Teng Lai yang masih hidup. Sementara itu sebilah pedang perak yang panjangnya beberapa dipa telah menancap di atas punggung Pialengcu langsung tembus hingga gagang pedangnya. Kek Tiantok kaget bercampur gusar, ia periksa pernapasan Pialengci ternyata imam tua itu sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Dalam cemas bercampur marahnya tanpa menunggu perintah dari kaucunya lagi, ia lempar mayat Pialengcu ke atas tanah, sambil mementak sebuah pukulan dasyat dilancarkan ke arah haputulai. Saudaraku, hati-hati. Hoa Tianhang memperingatkan. Haputulai geserkan sepasang kakinya dan berkelit dari serangan tersebut, dengan manisya lolos dari ancaman. Kek Tiantok semakin naik darah, sebagai seorang tongcu dari Kiu Im Kau dia merasa kehilangan muka setelah tawanan yang berada di tangannya dibunuh orang di hadapan umum tanpa mampu dicegah olehnya, bahkan tawanan tersebut adalah seorang tawanan yang penting sekali artinya. Dalam gusar dan malunya, ia lancarkan sergapan hebat dengan maksud merobohkan lawannya, siapa tahu serangan. Itu meleset dari sasaran, hal ini semakin menggusarkan hatinya, cepat dia memburu ke muka sambil mengirim lagi sebuah pukulan maut. Hoa Tianhang cepat melayang ke muka dan cabut keluar pedang pendek yang menancap di punggung pia lengcu, sambil dilemparkan ke depan, serunya, saudaraku, sambut pedangmu itu krihit. Diiringi desilan tajam yang memekikan telinga, serem tetan cahaya parak langsung meluncur ke arah punggung Kek Tiantok. Serangan yang dilancarkan Hoa Tianhang ini sangat kuat dan mengerikan, mendengar desilan tajam mengancam punggungnya, dengan ketakutan Kek Tiantok mengguling ke samping untuk menghindar, dengan begitu pedang pendek tadi menyambar lewat dari atas kepala Kek Tiantok langsung meluncur ke arah dada haputule. Pedang pendek itu masih meluncur lewat dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, desiran yang tajam amat memekikan telinga melihat pedang itu meluncur dengan sisa kekuatan yang cukup hebat, haputule tak berani menyambut dengan tangannya, terpaksa dia melangkah setindak ke samping untuk menghindarkan diri. Siapa sangka Hoa Tianhang menyambit pedang itu dengan memakai sejenis kepandayan Toa Buan Keng, tenaga pantulan seperti bumerang, yang sangat aneh tapi hebat, begitu meluncur sampai di hadapan haputule tiba-tiba pedang itu tidak melaju kembali ke depan melainkan malah sama sekali berhenti sedetik kemudian lewat sesaat lagi baru melaju untuk kedua kali. Melihat keandahan tersebut, haputule agak tertegun menyusul mana cepat ia sambar gagang senjatanya. Kemarahan yang berkobar dalam dada kek Tiantok makin menjadi, walaupun haputule telah bersenjata, namun ia sama sekali tidak keragu untuk menyerang sekali lagi, tubuhnya menerjang ke depan sembari melepaskan sebuah pukulan, haputule yang kuh dan tidak takut mati, sekalipun serangan musuh amat dasyat ia sama sekali tak sudi berkelit sambil menerjang pula ke depan, pedangnya langsung melepaskan sebuah bacokan kilat. Dalam waktu singkat kedua orang itu terlibat dalam suatu pertarungan yang amat sengit di bawah curahan hujan deras. Perlu diketahui kek Tiantok adalah seorang tongcu yang bertugas melatih ilmu silat anak murid Kiu Im Kau, dasar ilmu silat yang dia miliki tentu saja sangat luar biasa sekali. Bicara yang sebenarnya selama Pialeng Chu berada di bawah kempitannya, tak mungkin bagi haputule untuk membinasakan tawanan tersebut, sayang pada waktu itu hujan sedang turun dengan derasnya, pemandangan di seputar sana jadi kabur dan kurang jelas, suara hujan mengganggu pendengaran, dan lagi Kiu Im Kau Chu sedang berbicara dengan Hoa Tian Hang sehingga perhatian semua orang tertuju kepada dua orang itu, oleh karenanya sergapan haputule dapat bersarang dengan Jitu. Jangankan kek Tiantok tidak mampu menghindari, andai kata Kiu Im Kau Chu yang menghadapi sendiri kejadian itu belum tentu ia dapat selamatkan tawanannya. Sebagai murid kesayangan dari siang tenglei, dasar kepandayan yang dimiliki haputule cukup tangguh, bukanlah suatu pekerjaan yang gampang bagi kek Tiantok untuk meroboh tanpa muda itu. Di tengah pertarungan, kek Tiantok selalu bergerak ibaratnya sukma gentayangan, dia selalu menempel di depan haputule sambil melepaskan serangan-serangan kilat yang gencar, semua ancaman ditujukan ke arah bagian-bagian yang mematikan dari lawannya. Dengan demikian posisi haputule selalu dipaksakan berada di atas angin dia cuma menangkis dan tak mampu membalas, walaupun begitu permainan pedang pendeknya tangguh sekali, aneh dalam serangan ampuh dalam sergapan terutama sekali senjata pendek macam begitu memang paling cocok untuk melangsungkan pertarungan jarak dekat, karenanya untuk beberapa saat kek Tiantok sendiri pun tak mampu berbuat apa-apa atas dirinya. Setelah mengikuti sebentar jalannya pertarungan itu, Hoa Tianhang tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki haputule sangat terbatas, bila pertarungan itu dilangsungkan agak lama maka akhirnya dia pasti menderita kekalahan. Diam-diam ia lanas bersiap sedia, asal rekannya itu menemui bahaya maka dia akan segera memberikan bantuannya. Mendadak ia temukan kalau Kiu Im Kau Chu sendiri pun sedang mengincar dari sudut lain, dia tahu kalau dirinya menerjang Maju Niscaya perempuan itu pun akan menghalangi gerakannya, merasakan betapa gawatnya suasana, cepat dia memberi kisikan kepada Cu Tong dengan ilmu menyampaikan suaranya, di antara enam orang murid siang lociampu ada lima di antaranya telah mati dalam keadaan mengenaskan, kini tinggal haputule seorang yang masih hidup, kita harus lindungi keselamatan jiwanya dari bahaya, sebab kalau tidak maka kita akan malu terhadap arwah siang lociampu yang ada di alam baka, nanti kalau sampai haputule menjumpai marah bahaya, tolong ke orang tua memberikan pertolongannya, sedang buampu akan menandingi Kiu Im Kau Chu Dewa yang suka pelancongan Cu Tong segera mengangguk, dengan sorot metu yang tajam dia awasi pertarungan yang sedang berlangsung di tengah gelanggang, sementara mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Kiu Im Kau Chu sendiri merasa gusar bercampur mendongkol, dia mengira pedang emas itu sudah jatuh ke tangan Hua Tian Hong, kalau sampai demikian maka berarti pula kitab Kiam Keng sudah merupakan benda dalam saku anak muda itu. Otaknya segera berputar keras untuk mencari akal guna mengatasi masalah tersebut, namun dia pun sadar betapa minimnya kekuatan yang tersedia baginya waktu itu, dari pihak Kiu Im Kau kecuali dia sendiri hanya Kek Tiantok serta Tiam Chu Istana Neraka saja yang hadir di sana. Sebaliknya dari pihak lawan hadir pula Hoa Tian Hong, Chu Tong serta KHO Hang Mwe yang mampu menandingi kekuatan mereka bertiga, padahal di situ masih hadir pula Pak Kun Gie serta Haputule, walaupun ilmu silat kedua orang ini biasa-biasa saja akan tetapi cukup memberi angin bagi lawannya untuk melakukan perlawan. Dalam posisi yang begini menguntungkan, mungkinkah Hoa Tian Hong bersedia untuk serahkan pedang itu kepadanya? Sekalipan otaknya sudah diperas habis-habisan namun perempuan ini gagal untuk menemukan sesuatu Keryang. Bagus, tapi ia berteka tak akan lepaskan Hoa Tian Hong dengan begitu saja. Akhirnya ia berhasil menemukan suatu akal bagus, dengan ilmu menyampaikan suaranya ia lantas berbisik kepada Tiam Chu Istana Neraka yang berada di sampingnya. Aku akan mengunci keparat si Hoa tersebut di sini, sedang kau cepat tinggalkan tempat ini dan kumpulkan segenap kekuatan yang kita miliki untuk bekuk Bun Siowi sampai dapat, cepat berangkat dengan sorot metu yang tajam. Tiam Chu Istana Neraka menyapu sekejap pihak lawan, kemudian dengan mengerahkan pula ilmu menyampaikan suara jawabnya dengan ragu-ragu. Tapi, pihak musuh jauh lebih banyak jumlahnya. Kau Chu, asal orang si Hoa itu mempelajari isi kitab Kiam Keng, maka selama hidup tiada harapan lagi bagi Kiu Im Kau untuk tampil di depan umum teriak Kiu Im Kau Chu dengan gusar, hayo cepat pergi, tak usah ragu-ragu dalam tindakan, gunakan segala care yang bisa dilakukan untuk bekuk orang itu. Ingat yang penting adalah tujuan kita tercapai Tiam Chu Istana Neraka tak berani banyak bicara lagi, dia segera putar badan dan kabur dari situ. Pekun Gie dapat menyaksikan tingkah laku musuh yang merugikan, cepat dia mendorong tubuh Hoa Tian Hang Seraya berseru, cepat hadang jalan perginya memangnya kenapa tanya seng anak muda keheranan. Dia pergi cari bala bantuan. Tiba-tiba darah itu merasa jalan pikirannya belum tentu benar, cepat ujarnya lagi, yang jelas dia pasti melakukan suatu perbuatan yang merugikan kita. Jangan biarkan dia pergi, kita toh tak mungkin membasmi musuh sampai seakar-akarnya, biarkan saja dia pergi dari sana. Pekun Gie jadi mencak-mencak karena gelisah, dia ingin mengejar sendiri tapi saat itu bayangan tubuh dari Tiam Chu Istana Neraka sudah lenyap dari pandangan mata. K.H.O. Hang Mwe dapat menyaksikan pula tingkah laku putrinya, dengan hati berkerutia segera berpikir, di hari-hari biasa budak ini selalu bertindak terbuka, tenang dan sangat berwibawa, kenapa sekarang jadi begitu ribut dan mencak-mencak melulu seperti monyet? Heran tiba-tiba dari gelanggang pertempuran terdengar kek Tiantok mementak keras, telapak tangannya dibalik dan langsung menghajar ke arah dada Haputule. Pukulan itu sangat cepat dan luar biasa. Bebatnya, Haputule yang masih muda dan cetek dalam tenaga dalam jadi kebuakan setengah mati, setelah melayani musuhnya sebanyak 30 gebrakan dia sudah kehabisan tenaga hingga jadi lemah, tampaknya serangan tersebut segera akan bersarang di atas tubuhnya. Dewa yang suka pelancongan cutong sudah bersiap sedia sedari tadi, melihat Haputule terancam bahaya, cepat ia menerjang ke muka sambil berseru lantang, setan tua, lihat serangan kipasnya yang besar disertai desiran angin pukulan yang tajam langsung menyergap ke atas punggung kek Tiantok. Desiran angin pukulan itu tidak terlalu gencar, tapi lingkaran yang diancam amat luas sekali. Kek Tiantok jadi terperanjat, dalam hati pikirnya, ilmu pukulan apaan ini? Kenapa angin serangannya begitu lembut dan dingin? Tentu saja dia tak berani menyambut dengan kekerasan, cepat tubuhnya berkelit ke samping dan menghindar sejauh beberapa kaki dari tempat kedudukan semula. Dewa yang suka pelancongan sendiri rada kaget juga melihat kegesitan musuhnya, sambil tertawa tergelak dia goyang-goyangkan kipasnya sembari mengejek. Itulah pukulan telapak raksasa, saya yang belum mencapai kesempurnaan, harapkah setan tua jangan mencertawakan kegusaran yang berkobar dalam dada kek Tiantok. Susah dikendalikan lagi, dia segera membentak keras dan sekali lagi mener yang kemuka gerakan tubuh musuh cepat. Ibaratnya hembusan angin puyuh, diam-diam dewa yang suka pelancongan merasa terperanjat, namun di luaran sambil tertawa tergelak serunya, Hei setan tua, sebutkan dulu siapa namamu. Aku dewa gede tak pernah membunuh seorang rajurit tanpa nama aku adalah kek Tiantok, tongcu dalam bidang latihan teknis. Rupanya setan tua itu, kenapa dia bisa menggabungkan diri dengan kiu imkau? Kau pikir dewa yang suka pelancongan agak heran. Sekalipun dalam hati berpikir demikian di luaran, ia berkata lagi sambil tertawa, Oh, engkau adalah tongcu bagian kematian? Huh, seorang rajurit tak bernama. Kalau begitu, aku dewa gede paling buak melihat orang macam kau, nyawamu tak bisa diampuni lagi. Kipasnya dikebut ke muka kemudian dialihkan ke tangan kiri, sementara telapak tangan kanannya dengan memakai gerakan menyerang sampai mati dari Cie U Ciciat, tujuh kupasan dari Cie U, langsung menyerang ke dada lawan. Ilmu pukulan kuno ini sangat aneh sekali gerakannya, walaupun sasarannya di sebelah kiri namun arah yang diserang ternyata kanan. Di tengah hujan deras yang amat ramai itu, pendengaran maupun penglihatan jago Cie U Ciciat itu banyak berkurang, hampir saja ia kena diselombot oleh serangan maut itu. Untung ilmu langkah Longgo Heng Mi Siantun Hoatnya sudah mencapai puncak kesempurnaan, dalam detik terakhir dia masih sempat untuk menghindar ke samping. Pekuagie yang mengikuti jalannya pertarungan itu dari samping Arna segera tertawa cekikikan karena geli. Hoa Tian Hong pun tersenyum lirih, hanya Kiu Im Kau Chu seorang yang makin mendongkol dibuatnya, rasa gusar bercampur rasa benci yang berkobar dalam dadanya membangkitkan hawa nafsu membunuhnya yang tebal. Antara Hoa Tian Hong dengan Kiu Im Kau Chu memang terdapat perbedaan yang menyolok dalam soal perangai, kalau si anak muda itu berjiwa besar, terbuka dan tidak mendendam sebaliknya ketua dari Kiu Im Kau itu berjiwa sempit, gampang tersinggung dan besar sekapi rata dendamnya. Baik pendiriannya, dia hanya boleh menang perang dan tak boleh menelan kekalahan, kalau menang tampangnya jadi gembira dan sikapnya sok terbuka, tapi begitu menderita kalah, ia sabenci dan dendamnya melipat ganda, ia bersumpah akan membalas dendam dengan kekejaman sepuluh kali lipat dari ia yang diterima. Walaupun begitu, perempuan tersebut termasuk seorang jago yang berotak panjang, dia pandai menyimpan perasaan di kala situasi tidak menguntungkan pihaknya, namun dalam kenyataan benih rasa benci yang bersemayam dalam hatinya diambiam tubuh jadi besar, makin tenang dia bersikap makin menghebat rasa benci yang tertanam dalam hatinya. Sayang Hoa Tian Hong tidak merasakan hal itu, ia tak tahu kalau mara bahaya yang sangat besar telah siap menanti dirinya. Sementara itu pertarungan antara kek Tiantok dengan dewa yang suka pelancongan telah berjalan 60 geberakan, tiba-tiba hujan berhenti dan udara menjadi cerah kembali, rembulan muncul jauh di awang-awang.